Halo semua, selamat datang di video ini. Saya akan bicara mengenai astrologi dan khususnya sesuatu yang membuat perubahan besar dalam kehidupan kita. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa minggu ini, minggu tanggal 15 sampai tanggal 21 adalah minggu yang sangat kritikal. Mungkin minggu yang terpenting di dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada saat ini adalah terjadi aspek antara matahari dengan Pluto, South Node, dan Saturnus. Seperti kita ketahui bagi yang suka astrologi, kita ketahui bahwa Pluto, South Node, dan Saturnus itu sebenarnya sudah bersama sejak lama. Tetapi yang berbeda pada minggu ini adalah ketika mereka square dengan matahari. Dan matahari ini kalau kita lihat dari yang lebih detail adalah dia bersama dengan Eris di derajat yang dekat sekali. Matahari di 24 derajat dan Eris di 23. Dan kita lihat sebenarnya ini juga derajat Saturnus, Pluto, dan South Node berada di sekitar antara 20 sampai 23 derajat. Energi square adalah energi yang seperti kepentok, tetapi memaksa kita untuk mengambil satu keputusan besar dan mengubah haluan. Itu satu. Jadi kadang-kadang ini adalah energi yang tidak nyaman, tetapi biasanya yang sangat intens, yang punya pengaruh kuat terhadap bagaimana kita mengarahkan hidup kita adalah energi dari aspek square ini. Dan kita ketahui bahwasannya Pluto adalah planet untuk melepaskan, membuang, memotong. Saturnus adalah bagaimana kita belajar dan belajar dengan cara disiplin. Jadi Saturnus adalah penuh dengan tekanan. Jadi ada tekanan, ada otoritas di sini yang memaksa kita melepas sesuatu. Dan tekanan ini bisa berupa otoritas, tetapi juga bisa berupa satu kenyataan bahwa kita tidak lagi bisa secara logis mempertahankan sesuatu. Dan isu mengenai pembersihan diri, pembersihan diri dalam arti kata melepaskan sesuatu dari yang toksik, itu menjadi dominan karena selain Pluto yang sangat intens, tetapi juga ada South Node. Dan South Node itu juga merupakan indikasi kebutuhan kita untuk meninggalkan yang sudah selesai masa baktinya. Karena kita punya masa bakti lain, yaitu di North Node. Yang ini adalah masa lalu, yang ini harus dibersihkan dari yang toksik. Yang ini adalah memang sesuatu yang membuat kita menjadi baik. Kalau kita terus menerus pada situasi yang buruk, itu kan bukan sesuatu yang baik buat kita. Sehingga tugasnya Saturnus adalah memaksa kita belajar, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi katakanlah kalau kita ingin sesuatu yang tinggi, kita ingin agar semua orang memperhatikan kita. Kemudian kita setting tujuan sangat tinggi. Saturnus itu akan berada di situ hanya untuk ngasih tahu, hey kamu cuma manusia. Manusia yang terbuat dari darah, daging, tulang yang cuma bisa efektif pada siang hari malam, kamu tetap harus tidur. Kalau kamu ngotot kerja, jungkir balik seperti itu, badan kamu tidak akan kuat. Tuh kan, kamu sakit. Jadi dia tugasnya memang memberi limitasi, memberi batasan pada kita. Karena kita hanya makhluk yang dikirim ke bumi dengan semua keterbatasan. Nah, jadi sebenarnya tema ini sudah lama ada, bahwa kita dalam proses transformasi, itu Pluto, transformasi perubahan yang sangat mendalam, yang diarahkan kepada situasi kita yang lebih baik dengan cara memotong yang toksik. Memotong yang tidak baik. Dan itu karena energi Saturnus ada di sini, maka dia dengan penuh kekuatan, dengan penuh kekuasaan dia, berusaha memaksa kita untuk realize, untuk sadar semua keterbatasan kita, semua keharusan kita, semua kesadaran kita untuk berada di jalan yang memang adalah arah dari hidup kita. Apa yang harus kita pelajari saat itu. Dan ini adalah aspek yang sangat-sangat intense. Nah, pertemuan ini akan terus berlangsung lama, sampai 2020 pun ini masih akan berdekatan. Karena walaupun dia maju direct ya, direct kan berarti arahnya ke sini. Tetapi ini akan retro juga. Jadi ini bolak-balik retro, akhirnya ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu terus. Dan karena Jupiter ini juga direct dan dia berjalan lebih cepat, dia lebih dekat ke matahari, dia lama-kelamaan akan bertemu di sini, di Capricorn. Dan itu semakin besar lagi pengaruhnya kepada kita. Tetapi itu belum terjadi, itu akan terjadi pada tahun 2020. Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ketiga planet ini, ketiga indikasi di langit, itu bertemu dengan matahari. Dan ini menunjukkan aktifasi. Ada sesuatu yang kemudian terjadi. Dan aktifasi ini, matahari ini dia bergabung dengan Eris. Dan Eris ini adalah simbol perjuangan hidup. Di mana kalau di Natal chart, jadi Eris berada di chart kita lahir, chart lahir, itu adalah posisi di mana kita harus tengah mati berjuang. Di area hidup mana kita akan sangat berjuang. Nah karena ini adalah bacaan untuk kolektif dan transit, sesuai dengan tanggal. Kita lihat Eris berada di Aries. Aries adalah mengenai self. Dan Capricorn adalah mengenai aturan atau struktur. Dan ini hubungan antara Capricorn dan Aries itu selalu square. Dan square adalah aspek yang tension. Nah itulah sebabnya, dalam minggu ini, perasaan tension itu masih akan mendominasi kita. Karena kita seperti ditarik dua arah antara struktur dengan mendahulukan kita. Dan ini membuat orang menunjukkan dirinya seperti apa adanya dia. Dan itulah yang harus dipentok. Karena Saturnus ini itulah yang harus dialami oleh orang tersebut, seberapapun sakitnya. Karena itu menunjukkan dirinya apa adanya. Supaya kemudian bisa diarahkan sesuai dengan yang menjadi dharmanya. Jadi, kira-kira seperti ini. Cinta misalnya. Karena kita, komunitas kita sepertinya banyak bicara mengenai cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang katakanlah memberi menerima flowing energinya, membuat kita senang. Tetapi ketika cinta itu sudah mulai memakan hati kita, itu adalah saat di mana kita harus melihat kembali, apakah itu yang disebut dengan cinta atau itu yang disebut dengan penyalahgunaan arti kata cinta tersebut. Barangkali ini menunjukkan bahwasannya. Terkadang kita bicara kepada orang lain bahwa, kalau kamu cinta saya, kamu harus. Kalau kamu cinta dengan keluarga, kamu harus. Ketika kalimat itu keluar, yang tersirat adalah tarik-menarik antara keharusan dengan keputusan diri sendiri. Kalau kamu cinta dengan, maka kamu harus. Nah, cinta yang sebenarnya adalah ketika dia melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa tekanan. Nah, oleh sebab itu penggunaan kata, kalau kamu cinta, maka kamu harus, itu sebenarnya adalah penyalahgunaan dari arti kata cinta hanya untuk melindungi ego. Jadi, ada kebingungan mana yang disebut dengan cinta dan mana yang disebut dengan ego. Nah, itu yang disebut dengan tadi hubungan yang tension, square. Tension. Tension atau square ini. Nah, jadi tekanan ini dan aktifasi ini sebenarnya mengarahkan kita pada dua hal. yaitu pertama adalah liberasi pembebasan diri serta kepada pembersihan diri. Pembersihan diri. Pembersihan dari hal yang toksik, kebebasan dari perasaan yang sangat menekan self kita. Jadi, Eris ini sudah sampai di 23 derajat. Itu menunjukkan tekanan yang luar biasa kepada self kita itu sudah lama berlangsung. Dan Eris, posisinya asteroid itu kan antara dekat dengan Saturnus lah. Jadi, dia jauh. Lebih jauh daripada bumi. Jadi, dia berputar lebih lama. Kalau matahari kan sebenarnya tidak berputar. Yang berputar adalah buminya. Jadi, di sini adalah situasi di mana kita berusaha mendobrak tetapi ada aspek negatif dan kualitas. Kualitas negatif dan kualitas positif. Ini saya sebenarnya mengatakan bukan bukan itu hal yang satu lebih buruk dari yang lain tetapi adalah menunjukkan di mana tempat kita. Kita sebut higher self adalah ketika kita bisa keluar dari emosi-emosi yang hanya mempertahankan tadi. Mempertahan kita pada situasi yang tertekan, terkungkung, tersiksa. Jadi, ketika kita membebaskan diri dari situasi yang toksik itu tentu saja adalah perasaan yang luar biasa sakit. Tetapi, sebenarnya itu harus dilakukan karena kita ingin ya Dharma kita mengarahkan kita harus terbebas dari rasa sakit itu melalui rasa sakit yang lain seperti kita dioperasikan operasi sakit tetapi dia membuang sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan. Begitu kita tidak punya penyakit di dalam tubuh katakanlah itu sebagai tumor maka kita bisa berfungsi secara maksimal ke depan tanpa perasaan sakit tersebut dan kita mulai melakukan kegiatan yang positif untuk kita tanpa energi kita tersedot untuk mengurusi hal yang negatif tersebut. dan itu antara mau dan tidak mau jadi memang karena situasi langit seperti ini maka ada paksaan ada ya paksaan situasi itu berada di depan kita dan memaksa kita untuk mengambil keputusan kamu mau memutuskan atau tidak yang terbaik untuk dirimu sendiri nah kan kembali manusia itu kan punya free will kalau misalnya dia mau ngotot-ngotot ya kamu harus begini karena begini dan yang yang diminta orangnya itu dikungkung diberi kisi-kisi kanan-kiri sehingga tidak bergerak katakanlah dia memang akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa tapi yang dilakukan tidak dengan cinta tetapi dengan paksaan menurut teman-teman apakah itu akan berlangsung lama itu kan hanya menunda pada saatnya nanti tetap dia akan berusaha break free kenapa karena akan ada panggilan dari misi hidup yang sebenarnya yang memang harus dilepaskan untuk bisa melakukan hal lain barangkali ini terlalu berat buat teman-teman untuk menerima katakanlah menerima konsep ini diterapkan dalam diri pribadi karena memang itulah yang ingin yang ingin disampaikan dari gambar ini jadi apa yang memang pantas kau terima kalau dirimu merasa itu perih itu adalah sesuatu yang harus dilewati memang harus mengalami perih tersebut untuk bisa sembuh untuk bisa menjadi diri sendiri dan mengarah pada dharmanya karena ini kan dilepas supaya bisa berperan ini dilepas dharmanya supaya bisa berperan maksimal ke area yang memang dia tujuan hidupnya adalah disitu dia dilepas dan ini square memaksa orang untuk meninggalkan perasaan tertekannya keluar dari situasi yang menekan ini pembersihan dan ini adalah tekanan untuk menjadi diri yang terbaik caranya jelas tidak mudah karena ini saturnus yang bermain kelebihannya keuntungannya adalah pada saat ini kekuatan matahari itu berkomunikasi tidak hanya dengan tiga tiga kejadian di langit ini tetapi juga dengan Jupiter Jupiter yang retro dan ini menunjukkan energi yang sangat kuat karena lagi retrograde sehingga dia punya dukungan dari Jupiter dan dukungan intelektual dari Lilith dan Lilith juga adalah planet asteroid sebenarnya asteroid yang menggambarkan satu pemberontakan bisa dipahami dan ini sebenarnya kalau digambarkan juga disini ada palas Athena untuk strategi somewhere disini jadi teman-teman yang ingin saya sampaikan dari video ini adalah bahwasannya kita semua kalau mengalami satu posisi yang tidak menyenangkan sesuatu hal dimana memaksa kita untuk memilih mana yang dimenangkan antara diri kita dengan aturan dan mendengarkan orang lain memaksa kita memilih sesuatu dengan alasan apapun cinta keluarga dan lain sebagainya itu memang sengaja diberikan kepada kita untuk kita mampu memilih mana jalan apakah kita memilih untuk kembali ke sini atau kita mengarah ke depan dan sebenarnya memang tekanan untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak relevan lagi itu sangat besar sehingga kalau kita tidak mengambilkan mengambil keputusan saat ini maka dia akan muncul lagi di saat yang berbeda dan ini adalah aktifasi bahwasannya kita adalah manusia yang kita punya adalah diri kita kita hidup karena kita dan ini karena ini kan rumah pertama aries itu kan self adalah yang lebih awal dia berjalan jauh sampai pada struktur sosial ini lebih basic lebih dasar daripada ini dan semua struktur dibangun dari individu individu dan kalau individunya runtuh maka strukturnya juga tidak akan kuat karena dia mengandung abuse mengandung tekanan buat individu-individu yang membangun struktur tersebut oke mudah-mudahan bisa diterima disini Wenita Indra Sari salam hati dan cahaya